Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara rasmi melantik 113 pekawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Provinsi Jambi formasi tahun 2022. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini Al-Haris juga melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSCD Provinsi Jambi yang baru serta 6 pejabat fungsional. Gubernur Jambi Al-Haris secara rasmi melantik 113 pekawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Provinsi Jambi formasi tahun 2022. 106 orang diantaranya merupakan tenaga pengajar dan 7 orang lainnya tenaga teknis. Dalam kesempatan ini, Al-Haris juga melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSCD Provinsi Jambi Iwan Hendrawan serta 6 pejabat fungsional lainnya bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Senin 31 Juli 2023. Gubernur Jambi Al-Haris usai melantik mengharapkan para penerima SK dapat bekerja dengan baik serta amanah melaksanakan tugas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Al-Haris, setelah dilantik hak penerima SK P3K sama dengan PNS, yang membedakan hanya hak pensiun. Kepada P3K tenaga pengajar, Al-Haris berpesan agar selalu fokus dengan tujuan mencerdaskan bangsa melalui anak didik, karena telah menjadi tugas negara. Kemudian sisi lain, Al-Haris menekankan pada P3K untuk tidak minta pindah tugas, melainkan harus meningkatkan kinerja di tempat yang sudah ditetapkan. Kita berharap memang pemerintah sedang giat-giatnya mengatur bagaimana tetap kelola pemerintahan yang baik dan fungsional hari ini diberikan ruang yang bagus dari pemerintah. Kita ingin dalam tetap kelola pemerintahan ini, miskin struktur kaya fungsi, maka fungsionalnya lebih kita banyakkan agar mereka berkerja yang baik. Kalau mereka berkerja, kelihatan nanti angka kreditnya, paketnya pun diberi percepat, ada juga tunjangannya. Nah artinya pemerintah lebih ingin ASN kita lebih diberdayakan fungsinya, sehingga tidak hanya bicara jabatan saja, strukturannya banyak, tapi tidak banyak pekerjaan yang diselesaikan. Ya kan, tunjangannya gede, nah maka berbanyak fungsionalnya. Dalam momentum ini, Gubernur Jambi juga berpesan kepada Direktur RSJD yang baru untuk meningkatkan kinerja, baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas rumah sakit. Kedepan, Alhari juga berencana untuk merubah nama RSJD menjadi nama umum, mengingat rumah sakit ini tidak hanya merawat orang dalam gangguan jiwa, namun secara umum. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!